Taukah kamu, foto insiir Sukarno yang sedang menangis ini menjadi momen pertama Bapak Proklamantor menangis di depan publik dan terekam kamera? Tarih tersebut pecah di atas makam sahabatnya yang menjadi salah satu korban peristiwa keji pada 30 September 1965 yang sekarang kita kenal dengan Peristiwa Lubang Buaya atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Sahabat Sukarno yang juga perwira tinggi angkatan darah tersebut adalah Jenderal Amat Yani. Salah satu Jenderal yang vokal mengkritisi dan mengenolak intervensi asing di Indonesia ini menjadi salah satu dari beberapa warugula militer yang menjadi korban peristiwa paling kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Taukah kamu, Bung Karno pernah menangis saat harus menilai tangani surat keputusan hukuman mati seorang pemberontak pasca kematikan di Indonesia. Bahkan harus menunggu 30 bulan lamanya untuk menilai tangani surat keputusan fonis tersebut. Sosok pemberontak tersebut ternyata sahabat sekaligus saudara seperguruan saat berguru kepada Haji Umar Syed Cokro Minoto pada tahun 1918-an. Pemberontak tersebut bernama Kartoswirio, pendiri tentara Islam Indonesia yang memproklamakan negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949. Namun perjalanan Kartoswirio terhenti karena pada akhirnya Kartoswirio dieksekusi mati pada tanggal 5 September 1962 di Pulau Ubwe, Kepulauan Seribu, Jakarta. Terima kasih telah menonton!